Oke ade-ade pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Nah soal UTBK ini yang pertama adalah Pernyataan yang termasuk prinsip interrelasi adalah A. Flora dan fauna tersebar secara teriak merata B. Ditemukan berbagai barang tambang di Indonesia C. Terjadi tsunami karena lempang tectonik yang bergerak D. Kerugian masyarakat akibat gempa bumi Mencapai 400 triliun rupiah E. Bencana alam Melanda Terjadi di berbagai wilayah Nah sebelumnya kita akan membahas Prinsip geografi ini ada 4 ya Kita akan bahas ada 4 prinsip geografi Nah prinsip yang pertama itu ada namanya Prinsip distribusi Yang pertama ini ada namanya Prinsip distribusi Prinsip distribusi ini adalah prinsip yang menjelaskan Gejala geografi Ini gejala geografi Yang tersebar secara tidak merata Ini prinsip geografi yang tersebar secara tidak merata Nah prinsip geografi ini membahas tentang Persebaran gejala geografi yang tersebar secara tidak merata ini Ada meliputi seperti ada flora Fauna Penduduk ya Barang tambang dan lain sebagainya Ini tersebar secara tidak merata Dibahas dengan menggunakan prinsip distribusi Kemudian yang kedua ada namanya Prinsip interrelasi Prinsip interrelasi ini adalah prinsip yang membahas tentang hubungan Timbal balik antara gejala fisik dan fisik Nah di dalam hubungan timbal balik ini Disini terjadi yang namanya Sebab akibat ya Sebab akibat Biasanya Di dalam kata-kata interrelasi ini terdapat kata-kata Menyebabkan disebabkan oleh karena dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga ada namanya prinsip deskripsi Prinsip deskripsi ini adalah prinsip yang menjelaskan dengan Ini merupakan gambaran ya Menjelaskan dengan gambaran Ditambah dengan Tabel grafik Maupun diagram dan peta-peta lain Nah kemudian yang keempat Itu ada namanya prinsip Korologi Nah prinsip korologi ini merupakan Gabungan dari seluruh prinsip yang ada Jadi nanti akan dijelaskan disitu Hubungan timbal baliknya Interrelasinya, distribusinya Juga deskripsinya ya Misalnya terjadi bencana alam Diakibatkan oleh Masyarakat yang menembak pohon Kemudian nanti akan dijelaskan kerugiannya Dan juga sebaran-sebaran Daripada terjadi bencana tersebut Kita kembali ke soal Pernyataan yang termasuk prinsip interrelasi Prinsip interrelasi ini Tadi adalah membahas tentang Hubungan timbal balik Atau sebab akibat Sebab akibat Flora dan fauna tersebar secara tidak merata Ini distribusi Ditemukan berbagai barang tambang di Indonesia Ini gejara Ini distribusi Terjadi tsunami Karena lembek tektonik yang bergerak Terjadinya ini Adanya hubungan timbal balik Pergerakan lembek tektonik Mengibatkan terjadi tsunami Jadi ini Termasuk ke interrelasi Kerugian masyarakat Agar buat gempa bumi Mencapai 400 triliun Ini termasuk deskripsi Bencana alam beranda Di berbagai wilayah Persebarannya Ini distribusi juga Dan Distribusinya Di berbagai wilayah Jadi jawabannya yang benar itu adalah Ini Terjadi tsunami Karena lembek tektonik Yang bergerak Jawabannya adalah C Oke kita lanjut Soal nomor berikutnya Yaitu soal nomor 2 Oke soal nomor 2 itu adalah Dampak yang ditimbulkan El Nino bagi Indonesia adalah Itu ada istilah-istilahnya itu El Nino dan Ladina Itu perlu dipahami Dampak yang ditimbulkan oleh El Nino ini Ini menyebabkan terjadinya Musim kering yang panjang Ini musim kering Yang panjang Terjadi pemanasan di Wilayah Amerika Bagian Selatan Sehingga nampaknya itu Sampai ke Indonesia Yaitu musim kering Kemudian ada istilah La Nina Ini dapat mengakibatkan Terjadi Banjir ya Banjir di wilayah Indonesia Jadi untuk Jawaban yang benar itu Pada soal ini adalah Keringan yang panjang Jawabannya adalah C Oke kita lanjut Pada soal nomor berikutnya Nomor 4 Oke soalnya adalah Pembentukan Meander tengah sungai Meander tengah sungai ini ada Meander ini sebenarnya Diakibatkan oleh Pengkisan setelah itu Akan mengalami pengendapan Nah ini Meander ya Meander ini adalah sungai yang Berkelok-kelok Meander ini Meander tengah sungai yang ini Diakibatkan oleh Adanya Sedimentasi Pengendapan ya Ini disebut dengan istilah lain Sedimentasi Jadi jawabannya itu adalah B ya Terjadi Sedimentasi atau pengendapan Oke kita lanjut Soal nomor berikutnya Oke soal nomor berikutnya itu adalah Badan meteorologi Kilimatologi Geofisika BMKG Juga mencatat Adanya getaran setara Magnitude 3,4 Yang bertitik sumber Di Lering gunung Anak Karkatau Namun BMKG Tidak mengakuinya Sebagai gempa bumi Melainkan longsoran Material gunung Kalau gempa Dengan kekuatan Magnitude 5 Mana ada manusia Yang tidak merusakan Kata kepada Pusat gempa bumi Dan tsunami BMKG Rahmat Triono Saat dihubungi Senin 20 Desember 2018 Tsunami yang terjadi Di Banten Bandar Lampung Dari Gunung Anak Karkatau Disebabkan oleh Nah ini Pada soal-soal geografi ini Pada tahun ini Banyak sekali Yang membahas Tentang Bencana-bencana alam Dari tahun-tahun sebelumnya Ya Nah Kemudian Kita lihat disini Soalnya itu adalah Tsunami Yang terjadi Di Banten Bandar Lampung Dari Gunung Anak Krakatau Disebabkan oleh Nah ini Disebabkan oleh Longsoran dari Material gunung Ya Material gunung ini Diakibatkan oleh Ini Longsoran akibat Gempa ya Jadi jawabannya itu adalah B Nah Untuk soal-soal UTBK tahun 2021 ini Ini banyak Mengeluarkan soal-soal itu Dari Bencana-bencana Yang alam Yang terjadi di Indonesia Nah mungkin Termasuk juga nanti Yang Barusan terjadi di Indonesia Tenggara Timur Itu Badei Hidrometeorologi Yang diakibatkan oleh Badei siklon Tropis Yaitu Badei siklon Seroja Itu harus Dilihat Artikelnya Dan dibaca-baca Ya Itu mana-mana nanti Keluar Di soal Di soal Gelombang yang kedua Oke kita lanjut Soal Nomor berikutnya Selama ini Gunung Sinabung Dianggap Sebagai gunung berapi Yang tidak aktif Sampai akhirnya Meletus pada Pertama terjadi Pada tahun 2010 Letusan kemudian Berlanjut pada Tanggal 15 September 2013 Dan terus berlangsung Hingga hari ini Gunung berapi Tidak aktif Menjadi hidup kembali Bukan hal yang mudah Untuk dipahami Oleh para ilmuwan Namun Sebuah Fever yang berjudul Solid Ed Mengungkap Juga kepada set Yang terjadi Sebanyak tiga kalis matra Bisa menjadi penyebab Terbangunnya Sinabung Dari tidur Fever ini Ditulis oleh Imbol bernama Matthew Luffy Dan Stephen Miller Eropsi gunung Sinabung bersifat Nah ini Harus dikuasai itu Eropsi-eropsi yang terjadi itu Ada tiga jenis Yaitu ada Sifatnya itu Berdasarkan sifat Ada magmatik Kemudian Priatik Kemudian Piratomagmatik Nanti boleh dilihat Itu yang penyebab Terjadinya Berdasarkan gunung Sinabung Dan sifatnya itu Termasuk bersifat apa Nah Berdasarkan Dari berbagai sumber data Gunung Sinabung ini Bersifat Priatik Dan jawabannya adalah B Nah untuk soal-soal Di tahun 2021 ini Banyak mengambil soal-soal Dari bencana-bencana alam Yang terjadi di Indonesia Seperti yang saya Sudah bilang tadi Itu Harus dikuasai Bencana-bencana Yang ada di Indonesia Itu dibaca semua Kapan saja terjadi Dan waktu-waktunya itu Dilihat Kemudian Apa yang ditimbulkan Kemudian disini tadi Secara tidak terduga Ada soal Ada Erupsi gunung Sinabung Bersifat Nah demikian dulu Pembahasan kita pada hari ini Kita akan lanjut Pada pembahasan Soal-soal Di video berikutnya Terima kasih